Penyanyi Marcel Siahaan kini mantap terjun ke dunia politik meski Marcel malu-malu untuk mengungkap partai mana yang menaunginya. Alasannya pun simple, Marcel mengaku ingin berkontribusi lebih untuk bangsa dan negara karena dia ingin menyalurkan ide dan kegasan apa yang dicita-citakan untuk bangsa Indonesia. Hal ini diungkapkan Marcel saat ditemui di kawasan Senayan belum lama ini. Kini penyanyi 44 tahun tersebut mengaku sudah menjadi pengurus partai yang menjabat sebagai ketua bidang kebudayaan. Apa yang saya cita-citakan itu disesinkram dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Saya saat ini menjadi salah satu pengurus dari Pantin Budaya Indonesia dan saya menjadi ketua bidang kebudayaan di bawah kuasa kegiatan pemerintah. Jadi saya memang mengurusi perusahaan-perusahaan yang ada hubungan dengan budaya dari budaya hukum, budaya hiduran, budaya masyarakat-masyarakat tradisional, macam-macam. Tapi nantinya mau masuk ke legislatif 2024 pendatang, pengen... Yosih, kita lihat aja nanti. Tapi udah ada daerahnya gimana maksudnya? Kita lihat aja nanti. Tidak mau, bang. Kita lihat aja nanti. Tapi udah kepikiran lama bang atau baru-baru ini? Maksudnya bikin masuk ke dunia politik ini? Terus terang gak? Ya, kepikiran itu ketika ada beberapa yang ternyata ini sudah cukup menesak. Dulu saya pikir berjuang dari luar misalnya. Tapi ternyata memang harus berjuang masuk ke dalam. Tapi kayak nantinya akan stopnya ini juga atau sepertinya apa kalau masuk ke dunia politik? Saya rasa saya gak mau mikirin itu ya. Pokoknya apa yang bisa saya lakukan sekarang, bisa lakukan. Ya, yang bisa saya lakukan yang terbaik. Langsung gak bisa lakukan sekarang, gueивau. Kamera-buka. Maksudnya. Kamu, tau. Kau. 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 Kau, kau! Terima kasih.